Memiliki HP dengan chipset Android terbaru Snapdragon 865, pasti menjadi impian setiap pencinta gadget. Chipset ini menjanjikan performa super kencang dan juga peningkatan di sejumlah aspek lho. Penasaran kan kira-kira HP-nya apa aja? Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi termurah dan berkualitas seperti video ini. Yang pertama kita punya Xiaomi Redmi K30 Pro. Smartphone Redmi K30 Pro memiliki layar yang fullscreen dengan rasio 87% screen to body. Kamera selfie yang diletakkan pada kamera pop-up membuat layar ini terlihat sangat luas ketika digunakan. Untuk beras smartphone ini cukup ringan yaitu hanya 218 gram. Dibekali dengan chipset Snapdragon 865 yang dipadankan dengan OS Android 10 ini, tertanam penyimpanan RAM 8GB dan memori internal hingga 128GB. Untuk baterai, Redmi K30 Pro berkapasitas 4700mAh dengan fast charging 33W dalam waktu 60 menit saja. Nah, buat kamu yang tertarik sama Redmi K30 Pro ini bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah atau kartu yang ada di atas ya. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Yang kedua kita punya ZTE Nubia Red Magic 5G. Nubia Red Magic 5G merupakan salah satu hape gaming yang telah ditenagai Snapdragon 865 dan menjalankan sistem Android 10. Spesifikasi layarnya memiliki panel AMOLED dengan ukuran layar 6,65 inci. Postel ini juga telah dibekali 2 opsi RAM yaitu 8GB dan 12GB dengan kecepatan LPDDR5. Karena ini hape gaming, fitur cooling fan telah tertanam dengan kecepatan 15 RPM dapat mendinginkan 30% lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Nah, buat kamu yang tertarik sama Nubia Red Magic 5G, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, kita punya Xiaomi Mi 10 5G. Xiaomi Mi 10 merupakan salah satu hape flagship Xiaomi dengan harga yang cukup kompetitif. Ditenagai Snapdragon 865 dan jaringan 5G yang tertinggi di kelasnya. Hape ini juga dibekali baterai 4780 mAh dan fitur fast charging 30W. Mengusung layar Super AMOLED yang sudah pasti terjamin ketajaman dan kejernian warnanya, masih dapat digunakan di bawah sinar matahari tanpa berbayang gelap. Dengan memori internal 128GB dan RAM 6GB, dirasa sangat cukup untuk menyimpan aplikasi dan game dengan spek yang tinggi. Dengan keunggulan pada fitur kamera, ponsel ini identik dengan spesifikasi premium. Untuk kamera belakang, beresolusi hingga 108MP yang dapat merekam video hingga 8K 30fps. Nah, buat kamu yang tertarik sama Xiaomi Mi 10 5G ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Selanjutnya, kita punya OnePlus 8. OnePlus 8 mengusung layar dengan dimensi 6,8 inci dengan panel Fluid AMOLED. Untuk desain bodi, terdapat langgungan pada bezel dan memberikan ponsel ini tampak lebih mewah. Bobot ponsel ini 180 gram, cukup pas ketika digenggam dalam waktu yang lama. Sistem OS Android 10 sangat aman untuk multitasking beberapa aplikasi. Fitur unik lainnya, yaitu Hyper Smoothing memberikan kenyamanan saat menonton video tanpa adanya lemot atau patah-patah. Untuk HP yang terbilang tipis, telah dibekali baterai 4300 mAh yang sangat pas untuk dipakai bermain dalam waktu yang lama. Nah, buat kamu yang tertarik sama OnePlus 8 ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Dan yang terakhir, kita punya Xiaomi Poco 5.2 Pro. Poco 5.2 Pro merupakan HP terbaru Xiaomi yang rilis pertengahan tahun ini. Telah menggunakan chipset terbaik Snapdragon 865 dan GPU Adreno 650. Desain bodi yang dibalut aluminium membuat ponsel ini tampak berkelas. Walaupun refresh hertz hanya 60 hertz, namun ponsel ini telah mengusung layar screen to body hingga 87%. Dengan ukuran layar 6,67 inci, membuat tampilan layar lebih luas dan lebih jernih. Fitur unik lainnya ada pada kamera depan yang memberikan efek audio seperti robot ketika kamera mulai dinyalakan. Nah, buat kamu yang tertarik sama Xiaomi Poco F2 Pro ini, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah. Berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya. Nah, jadi itu dia sahabat luncuk. Rekomendasi HP terbaik dengan spek Snapdragon 685. Gimana? Kamu langsung minat mau membelinya? Kalian bisa kok langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah atau kartu yang ada di atas ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen juga untuk video selanjutnya. Kalian mau rekomendasi apa lagi? Sekian telunjuk topik sekali ini. Belanja bijak dengan telunjuk. Terima kasih sudah menonton video ini.